Intro Siap komando Sam'an wa ta'atan Siap Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa muwala Amma wa ba'd yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju Beserta Kepala Kepulisan Republik Indonesia dan Panglima TNI Yang saya hormati pimpinan lembaga-lembaga negara, ketua KPU, ketua KPK, dan lain-lain Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Muda Ansor Dia berani begitu tadi karena kesempatan terakhir Yang saya cintai Kader-kader Sahabat-sahabat Gerakan Muda Ansor Seluruh Indonesia Selamat datang di tahun ke-2, abad ke-2, Nahtotul Ulama Angkanya sudah dihabiskan Ketua Ansor tadi Ansor ini didirikan sebagai organisasi pandu Tahun 1934 Pengurus besar Nahtotul Lama pada waktu itu Menginisiasi Organisasi Kepemudaan yang dimaksudkan sebagai Gerakan Kepanduan Jadi dulu namanya adalah Pandu Ansor Dulu Yang jadi anggota Ansor itu jauh lebih muda Mulai umur 15 tahun Walaupun memang Sejak Didirikan itu Semua sudah menyatakan Bahwa di dalam Ansor ini Tidak akan ada pensiun Sehingga Anggutanya masih Ansor terus Walaupun sudah beranak cucu Sekarang saja kita masih punya Banser aktif Yang usianya di atas 65 tahun Karena memang Bagi Ansor Tidak ada Kata pensiun Cuma belakangan Aktifisnya menjadi semakin menua Kalau dulu Sebagian besar aktivisnya adalah Dari kalangan umur sekitar 20 tahun Sekarang sudah dua kali lipatnya Nah ini saya minta Nanti dimudahkan kembali Karena Ansor ini pada dasarnya adalah Gerakan Pandu Maka saya senang dan Tepat sekali Apabila dalam Kongres ke-16 kali ini Dipilih Tema Gerakan Pemuda Ansor Sebagai peta jalan NU masa depan Karena Pandu Berarti Pathfinder Berarti Meretas Jalur Apapun Yang akan ditempuh Oleh Nahatutu Ulama Ansor Harus jalan duluan Dan ini yang sudah terjadi Sudah kita jalankan selama ini Kalau sekarang Nahatutu Ulama Meluncurkan gerakan Keluarga Maslahat Nahatutu Ulama Ansor dan Bansor Sudah terlebih dahulu Meletas Meretas jalan Untuk berkhidmah langsung Di akar rumput Bersama-sama dengan warga Bahkan Kalau sekarang Ansor Atau Nahatutu Ulama Dikenal Perannya Yang semakin signifikan Di dalam platform-platform Internasional Sesungguhnya Ini semua Menijen lapor Pak Presiden Dimulai Dengan gerakan Pemuda Ansor Ketika kita Menyelenggarakan Global Unity Forum Yang pertama Tahun 2016 Itu Penyelenggaranya Adalah gerakan Pemuda Ansor Ketika kita Menggelar Konferensi Internasional Tentang Humanitarian Islam Atau Islam Untuk kemanusiaan Penyelenggaranya Adalah gerakan Pemuda Ansor Dan Pada tahun 2017 Itu Segera Sesudah Konferensi Humanitarian Islam Itu Saya ajak Sekjen Ansor Sahabat Adung Untuk melakukan Kampanye Internasional Antara lain Ke Amerika Dan Di sana Saya ingat Kami Diperkenalkan Dengan Sejumlah Politisi Senior Dari Amerika Di Amerika Sana Ada makan Malam Dengan Sekitar 25-30 Orang Politisi Senior Amerika Setelah Kita Jelaskan Tentang Apa itu Gerakan Pemuda Ansor Kita Perkenalkan Bahwa Waktu itu Kita Punya Milisia Banser Tidak Kurang Dari 3,5 Juta Orang Dan Lalu Kita Perkenalkan Sahabat Adung Abdul Rahman Sebagai Sekjen Mereka Kebingungan Apa Bisa Orang Potongan Begini Memimpin 3,5 Juta Milisia Dan Ini Mirip Seperti Yang Diseritakan Leketom Ansor Tadi Sudah Itu Sudah Sahabat Adung Diperkenalkan Ada Salah Seorang Di antara Hadirin Bicara Kepada Saya Saya Seperti Pernah Lihat Sek Seorang Seperti Sek Jen Ansor Masa Kan Baru Sekarang Ketemu Ya Tapi Saya Seperti Sudah Pernah Lihat Saya Coba Ingat Dimana Nah Setelah Beberapa Saat Kemudian Dia Bicara Lagi Sekarang Saya Ingat Ini Mirip Siapa Saya Ingat Mirip Siapa Mirip Ho Chi Min Potongannya Seperti Ho Chi Min Maka Saya Minta Kedepan Gerakan Pemuda Ansor Tidak Seinci pun Bergeser Dari Hitahnya Bergeser Dari Semangat Awalnya Bergeser Dari Semangat Pengabdiannya Ansor Tetap Menjadi Pandu Nahdlatul Ulama Ansor Tetap Menjadi Sahabat Sahabat Nahdlatul Ulama Ansor Tetap Menjadi Penjaga Penjaga Nahdlatul Ulama Dan Menjaga Nahdlatul Ulama Berarti Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Sahabat Sahabat Yang Saya Cintai Kalian Telah Menyaksikan Telah Melihat Mendengar Mendengar Memahami Teladan Yang diberikan Oleh pendahulu Pendahulu Kalian Pendahulu Pendahulu Yang telah Memberikan Segenap Jiwa Dan raga Untuk Bangsa Dan negara Yang kita Cintai Ini Maka Kalian Harus Sudah Siap Dan Senantiasa Siap Untuk Memberikan Segala Galanya Kapapun Dibutuhkan Untuk Bangsa Dan Negara Kalian Telah Menyanyikan Mars Gerakan Pemuda Ansor Tadi Saya Berbisik Kepada Bapak Presiden Bahwa Dari Mars Gerakan Pemuda Ansor Itu Kita Tahu Bahwa Sesungguhnya Takbir Allahu Akbar Di Indonesia Ini Ini Dulu Milik Gerakan Pemuda Ansor Kemarin Sempat Dibajak Sebentar Saya Minta Kedepan Harus Kita Ambil Alih Kembali Dan Dipegang Teguh Oleh Gerakan Pemuda Ansor Siap Menjaga Indonesia Siap Menjaga Nadatul Ulama Siap Komando Sam'an Wata'atan Sam'an Wata'atan Sam'an Wata'atan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wallahul Muafiq Ila'aqabittariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh